Halo, di video kali ini kita akan menenai nilai mutrak Nah, nilai mutrak itu dilambangkan dengan kurung tegak Jadi kalau biasanya kita menulis kurung itu bisa kurung siku, bisa kurung kurawal Nah, kali ini untuk nilai mutrak itu dilambangkan dengan kurung tegak Penulisannya seperti contoh ini Jadi itu disitu ada tertulis nilai mutlak dari 5 Nilai mutlak dari setengah, nilai mutlak dari minus setengah, dan nilai mutlak dari 0 Nah, nilai mutlak ini sendiri apa sih? Jadi, nilai mutlak atau disini lebih tepatnya tanda mutlak Tanda mutlak itu berguna untuk membuat Bilangan ataupun variable yang terdapat di dalam tanda mutlak itu menjadi positif atau menjadi netral Nah, contoh ini Nilai mutlak dari 5 Maka, bilangan yang ada di dalam tanda mutlaknya adalah bilangan 5 Nah, maka ketika dia harus keluar dari tanda mutlak Dia akan menjadi bilangan yang positif atau netral Kalau 0,5 itu sudah positif, maka dia akan menjadi 5 Tetap 5 Kemudian setengah Tetap menjadi setengah, karena setengah itu sudah positif Nah, berikutnya minus setengah Minus setengah itu kan negatif Nah, ketika dia keluar dari tanda mutlak Maka dia akan menjadi positif setengah Yang terakhir 0 0 itu adalah bilangan netral Maka, ketika dia keluar dari tanda mutlak Dia tetap menjadi 0 Karena fungsinya tanda mutlak adalah membuat menjadi bilangan positif atau bilangan net Nah, sekarang kita coba menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita tulis Jadi, kita asumsikan dulu bahwa bilangan di dalam tanda mutlaknya itu adalah bilangan X X itu artinya bisa diisi dengan bilangan yang positif atau lebih besar dari 0 Bisa diisi dengan bilangan 0 atau bisa diisi dengan bilangan yang lebih kecil dari 0 Nah, maka yang bisa kita tarikan ini polanya Yang pertama Untuk X Untuk X berupa bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0 Maka, nilai mutlak dari X adalah X Artinya apa? Artinya, kalau bilangan di dalam tanda mutlaknya itu adalah bilangan yang lebih besar dari 0 atau 0 Maka, dia keluarnya tetap Misalnya, nilai mutlak dari 5 ya tetap 5 Nilai mutlak dari setengah ya tetap setengah Nilai mutlak dari 0 ya tetap 0 Kemudian, kalau untuk X lebih kecil dari 0 Maka, nilai mutlak dari X adalah min X Jadi, artinya kalau X-nya itu bilangan negatif Contoh di sini Maka, dia keluar dari anak mutlak itu akan menjadi negatif dari min setengah Atau berlawanan tanda Jadi, kalau di dalamnya itu min setengah keluar akan menjadi setengah Kalau di dalamnya itu X keluar menjadi min X Itu dua kesimpulannya Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal Mengenai persamaan nilai mutlak Jadi, nanti yang kita pelajari ada persamaan dan pertidaksamaan Khusus minggu ini kita pelajari persamaan Jadi, catetannya kita pakai catetan hasil dari kesimpulan yang tadi ya Jadi, untuk nilai mutlak ini Untuk bilangan yang lebih besar atau sama dengan 0 Keluarnya tetap Sedangkan untuk bilangan yang lebih kecil dari 0 Keluarnya dikalikan dengan minus 1 Nah, contoh soalnya Tentukan impenan penyelesaian dari nilai mutlak X sama dengan 7 Nah, ini yang di dalam tanda mutlak adalah variable X Maka ada dua kemungkinan Yang pertama Kemungkinan pertama untuk X lebih besar sama dengan 0 Atau kemungkinan kedua untuk X lebih kecil dari 0 Nah, untuk penyelesaiannya Kita lihat bahwa Yang ada di dalam tanda mutlak itu hanya X 7-nya di luar tanda mutlak macet kah Yang kita perhatikan hanya X-nya saja Nah, yang pertama kita kerjakan Untuk X lebih besar sama dengan 0 Kalau dia lebih besar atau sama dengan 0 Sesuai dengan catetan yang ada di atas Maka dia keluarnya tetap Kalau di dalam tanda mutlak itu X Keluarnya tetap X 7-nya tetap Maka kita dapatkan X sama dengan 7 Sedangkan yang kedua Untuk X kurang dari 0 Kalau dia kurang dari 0 Keluarnya akan berlawanan tanda Maka kalau di dalam tanda mutlak itu X Keluarnya menjadi min X 7-nya tetap Nah, min X sama dengan 7 Supaya X-nya menjadi positif Maka kedua ruasnya harus kita kalikan dengan negatif 1 Sehingga kita dapat Berapa X sama dengan min 7 Jadi kita dapat X sama dengan 7 Jadi bisa kita tuliskan bahwa Himpunan penyelesaiannya adalah Kurung kurawal 7, min 7 Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua Tentukan himpunan penyelesaian dari Nilai mutlak X sama dengan min 5 Nah, untuk soal ini Tidak usah repot-repot kita hitung Tidak usah repot-repot kita urekan Jadi kita bisa langsung menuliskan jawabannya HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah Himpunan kosong Atau hanya kurung kurawal tanpa ada isi di dalamnya Kenapa? Karena nilai mutlak itu tujuannya Maksudnya tanda mutlak itu tujuannya Membuat gelangan di dalam tanda mutlak menjadi Benilai positif atau netral Nah, sedangkan pada soal ini kita lihat bahwa Nilai mutlak X sama dengan min 5 Min 5 itu negatif Tidak memenuhi positif dan netral Maka untuk soal ini bisa kita tuliskan bahwa HP-nya adalah himpunan kosong Kemudian kita ke contoh yang berikutnya Tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X-3 sama dengan 4 Nah, kita ingat-ingat catatan yang di awal tadi Ini bisa diurekan menjadi 2 Yang pertama, untuk X-3 lebih besar dari 0 Lebih besar atau sama dengan 0 Sedangkan yang kedua, untuk X-3 lebih kecil dari 0 Nah, setelah kita uraikan seperti ini Kita ingat-ingat bahwa untuk yang X-3 lebih besar dari 0 Lebih besar sama dengan 0 Maka dia keluarnya tetap Maka X-3-nya tetap X-3 4-nya tetap Kemudian min 3-nya kita pindah ruas Menjadi plus 3 X sama dengan 4 tambah 3 Atau X sama dengan 7 Ini untuk yang kemungkinan pertama Sekarang yang kedua Untuk yang kedua Untuk X-3 lebih kecil dari 0 Kita ingat bahwa keluarnya akan menjadi berlawanan tanda Maka keluarnya adalah min dalam kurung X-3 sama dengan 4 Kenapa harus dikurungin? Karena bukan cuma X Tapi dia segandeng dengan min 3 Nah, ini berarti min-nya kita kalikan dengan X Kita kalikan juga dengan min 3 Jadinya min X plus 3 sama dengan 4 Min X sama dengan 3-nya pindah menjadi min 3 Maka min X sama dengan 1 Supaya X-nya positif Kita kalikan min 1 Semua ruasnya Maka kita punya X sama dengan minus 1 Nah, kita punya 2 nilai X disini 7 dan minus 1 Ini belum bisa langsung kita masukkan ke HP Tetapi ini kita harus cross-check dulu Kita cross-check dengan Ketentuan awalnya Disini kita ketentuan awalnya punya X-3 lebih besar sama dengan 0 Maka min 3-nya kita pindah ruas Menjadi X lebih besar sama dengan 3 Nah, kita cek Kita punya X sama dengan 7 Sementara ketentuan awalnya minta X lebih besar dari 3 Karena 7 itu benar lebih besar dari 3 Maka untuk ini untuk kemungkinan yang pertama Memenuhi Sekarang untuk kemungkinan yang kedua X-3 kurang dari 0 Min 3-nya pindah Berarti X kurang dari 3 Nah, kita punya X sama dengan minus 1 Ketentuannya X kurang dari 3 Berarti memenuhi juga Karena dua-duanya memenuhi Maka keduanya bisa kita tuliskan ke dalam HP Satu himpunan penyelesaian Jadi HP-nya adalah 7, minus 1 Nah, sekarang Kalau ternyata Ini misal ya Pada kemungkinan kedua itu Kita dapatnya X sama dengan 4 Padahal kan dia bilang ketentuannya X harus kurang dari 3 4 kan bukan kurang dari 3 Maka untuk X sama dengan 4 Tidak memenuhi Sehingga di HP Kita hanya tuliskan Gelangan 7 saja Maka HP sama dengan Kurang-kurang awal 7 Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya